Namanya Mogli, dia adalah anak manusia yang sudah tinggal di dalam hutan sejak dia masih balita. Pada waktu itu, ayah Mogli membawa Mogli ke hutan dan bermalam di dalam sebuah gua. Dan malam itu, Harimau datang, Harimau membunuh ayah Mogli. Ketika Mogli keluar dari dalam gua, dia bertemu dengan seekor macan hitam. Macan hitam ini membawanya dan menitipkan Mogli kepada sekelompok serigala. Musim kemarau tiba, sungai mengering dan tersisa semacam danau di tengah batu besar. Batu besar ini disebut batu perdamaian. Bagi makhluk yang tinggal di hutan, semua jenis hewan berkumpul di danau ini. Mereka seakan bersatu tanpa keributan. Sudah menjadi hukum di hutan ini. Selama batu perdamaian terlihat, maka tidak ada saling bunuh atau saling mangsa. Di tengah keramaian, Harimau datang. Dia datang dengan membawa ancaman untuk Mogli. Nanti, jika batu perdamaian sudah tenggelam, maka dia akan menghabisi Mogli. Bagi si Raja Rimba, manusia tidak boleh ada di tengah-tengah mereka. Manusia sumber petaka. Hutan bisa dihabisi manusia dengan api. Semua binatang yang ada di dalam hutan takut akan api. Maka dari itu, Mogli harus segera disingkirkan. Hujan datang, kedamaian akan hilang dari hutan. Mogli harus bersiap menghadapi ancaman Harimau. Mogli menjauh dari kelompok Serigala. Dia dikawal macan hitam. Suatu hari, di tengah padang rumput kering, Harimau muncul. Mendadak dia menerkam. Untungnya, Mogli bisa menghindar. Dengan memanfaatkan sekelompok banteng yang panik berlarian, Mogli selamat dari Harimau. Di tengah pelariannya, tebing longsor membawanya bertemu dengan seekor ular piton raksasa. Ular ini mengetahui sejarah Mogli. Dia menceritakan semuanya. Dan dalam beberapa saat, Mogli terhipnotis. Saat ular akan menelan Mogli, macan datang menyelamatkannya. Sementara itu, di kelompok Serigala, Harimau datang dan membunuh ketua kelompok Serigala, yaitu Akilah. Akilah ini sudah semacam ayahnya Mogli. Pagi hari yang cerah, Mogli dibangunkan dengan dengusan suara seekor beruang. Gua ini milik beruang. Sebagai balas budi, Mogli diminta mengambil madu lebah di tebing curam. Mogli memanjat tebing itu dengan kemampuannya. Di saat Mogli berada di atas, Mogli rasanya sudah tidak sanggup lagi. Beruang ini seperti motivator. Di bawah dia menyemangati Mogli. Mogli berhasil menjatuhkan madu lebah. Beruang membawa Mogli berkeliling sampai di sebuah tempat terlihat ada api menyalah. Beruang mengatakan itu adalah desa manusia. Mogli tidak tahu makhluk lain selain hewan di dalam hutan. Beruang berkata, aku sudah kasih tahu sama kamu. Jika itu desa manusia, kapan saja kau mau kau bisa datang ke sana. Sementara itu, di markas serigala, nampak harimau datang mendongeng. Dia menasihati anak serigala. Sebenarnya, harimau ini datang untuk menyampaikan pesan ancaman. Harimau menginginkan kematian Mogli. Sementara Mogli tetap tinggal bersama beruang, kali ini dia membuat peralatan untuk mengambil madu lebah lebih banyak lagi. Mogli semakin akrab dengan beruang. Saat Mogli sedang bermain bersama beruang di air, macan hitam muncul. Dibawalah macan hitam ke dalam gua beruang. Mogli menunjukkan bahwa dia berhasil mengumpulkan banyak madu. Macan hitam marah sebab beruang memanfaatkan kepolosan Mogli. Saat malam beruang terlelap dan macan juga terlelap dalam tidurnya, Mogli mendengar teriakan sekelompok gajah. Dia melihat ke dalam lubang. Ternyata anak gajah terjebak di dalamnya. Mogli menolongnya dengan memanfaatkan akar pohon. Anak gajah selamat. Pagi itu, atas permintaan macan hitam, beruang mengusir Mogli. Beruang kata, kau harus pergi dari sini. Kita bukan teman. Kata-kata itu membuat Mogli galau. Dia manjat pohon saat galau. Tiba-tiba monyet datang dan monyet besar juga ada di atasnya. Mogli diculik sekelompok kerah. Beruang dan macan berusaha menyelamatkannya, namun gagal. Mogli dibawa kelompok kerah ke sebuah kerajaan kerah. Dan Mogli bertemu dengan rajanya kerah yang sangat besar. Raja Kera berkata, Mogli, kau butuh seorang yang dapat melindungimu. Dan hanya aku yang bisa melindungimu. Ternyata, berita tentang ancaman harimau sudah viral dan tersebar ke seluruh penjuru hutan. Tawaran Raja Kera ini tidak gratis. Raja Kera mengatakan bahwa perlindungannya harus dibayar dengan bunga merah. Bunga merah itu adalah api. Mogli tidak bisa mewujudkannya. Tapi Raja Kera memaksa, kau bisa karena kau manusia di tengah tekanan tiba-tiba beruang muncul di kerajaan. Bukan hanya beruang, macan pun juga ada. Saat Raja Lengah, Mogli kabur bersama macan. Tapi memang tidak mudah untuk kabur. Seluruh prajurit kerah bergerak. Sehingga terjadilah perang kecil-kecilan. Beruang dan macan melawan para prajurit kerah. Sementara Mogli diburuh Raja Kerah. Dikarenakan kerajaan ini sempit, akhirnya bangunan runtuh. Akibat ditabrak tubuh kerah besar ini. Kerah besar tertimbun, Mogli selamat. Mogli sangat marah kepada macan dan beruang. Mereka berdua tidak memberitahukan kepada Mogli bahwa Akilah pemimpin Serigala sudah mati di tangan harimau. Kemaraan Mogli membawanya mendatangi desa manusia. Hasutan dari Raja Kerah bahwa siapa yang memiliki bunga merah, dialah yang paling ditakuti makhluk hutan. Mogli membawa bunga api ke dalam hutan. Semua hewan ketakutan. Begitu juga Serigala. Semua menuju sungai. Benar saja, hutan terbakar akibat dari percikan api yang jatuh selama Mogli berlarian membawanya. Tujuan Mogli adalah melawan harimau dengan senjata api. Harimau mulai memprovokasi binatang lainnya. Mogli menyebabkan hutan terbakar. Sehingga Mogli membuang obor di tangannya. Saat obor dibuang, harimau senang. Harimau berkata, Sekarang kau tidak punya apa-apa. Kau tangan kosong. Harimau salah. Ternyata, semua hewan masih menganggap Mogli bagian dari mereka. Pembelaan terjadi. Bertarunglah mereka. Mereka bersatu untuk melawan harimau. Saat Mogli ingin bergerak menyerang, macan melarangnya. Dia bilang ke Mogli, Kau harus melawan harimau dengan cara manusia. Mogli langsung lari ke tengah hutan yang terbakar. Mogli akan menjebak harimau. Harimau mati terbakar. Mogli selamat. Kelompok gajah membawanya pulang bertemu hewan lainnya. Gajah adalah kelompok yang paling disegani mahluk hutan. Tidak ada yang mampu sedekat itu terhadap gajah. Hanya Mogli yang mampu. Gajah membendung sungai. Sehingga kebakaran hutan dapat diatasi dengan aliran air dari sungai. Ending yang bahagia. Kedamaian hutan kembali terjalin. Film selesai. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Terima kasih.